Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Di sini saya Selaku masuswa PPT Dalam jabatan Angkatan Pertawa Singgudaya ingin menanyakan Beberapa hal terkait dengan Hubungan orang tua dengan anak Dan sekolah Barangkali perlu Bapak perkenalkan diri Terlebih dahulu Bapak Ya Menterawan Menterawan Orang tua dari siapa Pak? Orang tua dari Satrio Oke Pak Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Pak Pertama Terkait dengan hubungan orang tua dengan sekolah Pak Sebagaimana kita ketahui Bahwasannya hubungan orang tua dengan sekolah Agak susah Pak ya Dalam artinya begini Komunikasi pihak sekolah Dan orang tua itu terbatas Itu kira-kira menurut Bapak Kenapa Pak orang tua itu kok susah kali mau diajak Untuk datang ke sekolah Mungkin Karena kesibukan kerjaan Kesibukan kerjaan Kesibukan kerjaan yang tidak bisa dikembangkan Atau mungkin Jarak Masalah tempat tinggal dengan sekolah Atau mungkin Karena keterbatasan kendaraan Keterbatasan kendaraan banyak Jadi ada tiga faktor itu Pak ya Kesibukan kerja yang tidak bisa ditinggalkan Ya kan Kemudian jarak rumah ke sekolahnya jauh Dan mungkin minim akses transportasi Itu kan terkait dengan hubungan dengan sekolahnya Pak Menurut Bapak ada gak Faktor lain Kenapa orang tua itu kok Kalau seandainya dia undang nih Dia datang ke sekolah Tapi pas geliran ada masalah anaknya Dia tuh kayak Alpastangan gitu Pak Menurut Bapak gimana Pak? Mungkin karena Bindung juga Dia sendiri Tidak berapa komunikasi dengan anak Dengan kesibukan dia Dia tidak selalu berkomunikasi dengan si anak Tidak menyelesaikan Permasalahan Permasalahan itu Dia orang tua itu Bindung Berarti dengan kata lain Hubungan dia dengan anak aja Jarang gitu Pak Komunikasi di rumah juga jarang Sehingga dia juga tidak tahu Perkembangan anaknya Seperti apa gitu Pak Oke Pak Satu lagi Pak Terkait dengan sekolah ramah anak nih Pak Sekolah ramah anak yang kita ketahui kan Anak tuh tidak boleh di ini Tidak boleh di itu Anak itu harus Naik kelas kah Atau seperti apa Itu kira-kira menurut Bapak Apa yang menjadi penyebab Anak itu menjadi Kurang rasa hormatnya dengan guru Benarnya Tidak harus demikian Tidak harus demikian Karena anak sendiri itu kan Kalau dari rumah sudah ditekankan Disiplin Disiplin Sopan Menghargai orang lain Tentu di tempat manapun Anak itu akan Seperti itu juga Berarti Menurut Bapak Termasuk dari rumah Bukan hanya dari sekolah Meskipun sekolah dia jamnya lebih banyak juga Dengan ketemu dengan guru Lebih banyak Daripada dengan orang tuanya Tapi Saya rasa Dari rumah itulah lebih penting Berarti pendidikan yang paling kuat itu Harus dari rumah Pendidikan karakter Harus dari orang tuanya Sekolah itu hanya menjebatani Untuk ilmu pengetahuan Baik Barangkali Pak Itu yang saja yang mau saya tanyakan Karena sumber daripada juga sangat Kedepan dan Kena Tepat sasarannya Terima kasih Saya ucapkan Semoga kedepannya Kita menjadi lebih baik lagi Dan siswa-siswi juga Menjadi Lebih satu Lebih sopan lagi Kedepan Jadi itu saja Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih